Ketika kita mengajarkan suatu keburukan, ketika kita mengajarkan suatu kesesatan, mengajarkan praktek-praktek bid'iyah misalnya, maka walaupun kita sudah ribuan tahun meninggal dunia, selama perbuatan bid'ah itu dipraktekan, selama itu pula kita dapat adabnya, siksanya, dan juga dosanya. Dan barang siapa yang memberikan contoh yang buruk dalam Islam, maka bagi dia, dosa atas keburukan tersebut, bahkan dosa atas orang-orang yang melakukan perbuatan buruk tersebut, tanpa terkurangkan dosa mereka sedikitpun.